Hai, saya Martha Suherman. Hari ini saya ditemani dengan Loretta. Hai! Loretta adalah partner saya di Tiny Miracle. Jadi Tiny Miracle adalah jasa fotografi yang kami buat untuk bayi, anak-anak, dan juga keluarga. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya di bagian produksinya, Loretta lebih ke marketing-nya. Jadi, hari ini kita mau melakukan sesi pemeriksaan untuk cover majalah Sang Buah Hati. Jadi kita lihat suruhnya gimana. Jadi kita udah, yang ke berapa kali, Loretta? Yang ke empat. Empat kali. Jadi kalau teman-teman belum nonton pemotretan yang kita bersama anak-anak dari majalah SDH ini, mungkin bisa dilihat episode-episode yang sebelumnya. Jadi ini episode yang pertama di tahun 2019 bersama majalah Sang Buah Hati. Nah, hari ini kita mau ngotretnya temanya apa ya? Karena kita udah debrief nih sama majalah Sang Buah Hati-nya. Jadi temanya hari ini kita mau pop art. Ya. Baju-baju ini juga mereka ada pilihin ya. Ada tiga baju. Ada tiga baju yang mereka udah pilih. Dari Jirah Bias Nat. Nah, kemudian juga kemarin kita udah sempat debrief. Biasanya tuh kalau kita melakukan pemotretan tuh nggak langsung dikasih. Apa ya, misalnya kayak dikasih barangnya terus langsung blank gitu. Jadi biasanya kita selalu ada briefing dulu dan juga selalu kita diberi semacam reference. Foto-fotonya tuh maunya tuh seperti apa. Jadi misalkan apakah kita mau yang kayak dulu-dulu pernah kita bikin itu misalnya dengan properti Christmas kah? Atau misalkan 17 Agustusan. Atau misalkan dengan kertas. Dengan ya mungkin peralatan yang macem-macem lainnya itu bisa aja. Jadi biasanya tuh udah debrief sebelum kita melakukan pemotretan. Nah, hari ini kita bikin karena tiga baju jadi kita bikin tiga konsep ya. Iya. Yang pertama kita mau bikinnya itu dengan baju yang merah dulu. Baju merah dulu tadi. Jadi yang pertama itu, backgroundnya tadi kita pakai warna apa ya? Putih ya? Putih. Iya. Putih pakai putih. Terus kita mau coba bikin pakai ipas pinwheel. Pinwheel. Pinwheelnya itu, nah karena kita memaksimalkan barang-barang yang ada dan juga sesuai dengan briefnya dari Majelah Sambuah Hati. Jadi kita coba buat semuanya itu dari kertas. Jadi pinwheel, terus kemudian juga bajunya kita gunakan pakai baju warna merah supaya lebih stand out. Nah, kemudian yang kedua kita tadi bikin yang warna orange. Oh, untuk bajunya. Oh, bajunya orange. Kemudian backgroundnya kita pakai background warna kuning. Terus kemudian kita coba main dengan properti burung-burung palsu gitu. Ya, kita sesuaikan dengan roknya yang juga ada motif-motif burung. Jadi biar lebih tenaga. Jadi kepikiran ketika kita dapat bajunya sebenarnya kayaknya lucu juga nih. Kalau misalkan kita maksimalin memang ada nuasa burung-burung, jadi semuanya kita bikin seolah-olah nuasanya adalah burung. Nah, kemudian yang tiga yang terakhir itu bajunya warna merah juga. Terusan ya, dress berarti itu. Nah, kemudian pakai backgroundnya pakai warna background biru. Kemudian tadi kita konsepnya bikin seperti awan gitu ya. Iya. Jadi Eta ini bagian ngurusin awan. Jadi Eta yang bagian ngurusin propertinya. Jadi tadi yang bagian gunting-gunting gitu bikin tempel-tempel. Jadi kalau foto di studio sebenarnya nggak hanya untuk anak-anak sih, untuk orang di masa juga. Kadang-kadang kita butuh untuk prekreasi gitu. Bikin prakarya-prakarya yang mungkin dari barang-barang yang kita pikir, apa ya, nggak berguna gitu. Tapi ketika dimasukkan ke dalam studio, dikasih pencahayaan yang bagus, kadang-kadang hasilnya juga jauh lebih bagus daripada yang kita nggak sangka-sangka gitu loh. Tadinya cuma pikir, oh ini cuma perkas-berkas lah. Atau plastik bekas. Tapi begitu di setting dengan bagus, biasanya kita bisa menghasilkan karya yang lebih bagus juga. Geser lagi ke sini. Geser ke sini. Laporan. Ya, gitu tadi. Oke, cheese. Kium ya. Nah, sekarang saya udah temenin sama Pak Biter dari SBH. Halo. Mau nanya-nanya dikit soal SBH? Sejak kapan sih ada majalah SBH? SBH itu dari 2010. 2010. Sebelumnya memang bergerak di majalah atau apa? Kalau saya dulu sebenarnya di PH. Oh, di profil? Oh, oke. Istri saya yang sebenarnya dari orang majalah. Oh, orang majalah. Terus kemudian bikin SBH ini. Jadi sebenarnya SBH ini kontennya itu ngebahas mengenai apa? Kalau kontennya itu seputar ini sih, seputar dari masa kehamilan sampai kurang lebih umur 6-9 tahun. Jadi SBH ini singkatan dari sang buah hati. Sang buah hati. Jadi kalau yang kayak sesi hari ini, yang cover majalah ini, udah berapa lama adanya? Cover ya, dari kita pertama itu selalu memang kerjasama dengan banyak photographer. Jadi memang ada setiap tahun itu pemilihan cover majalah SBH? Yang pemilihan model cover itu kita mulai dari 2011. 2011, berarti tahun ini udah lama juga ya. Ini kan udah masuk tahun. Yang ini kan buat kemarin yang 2018. Terus kalau majalah SBH sendiri, kalau mau nyari di mana? Kita biasa kalau pemilihan model cover itu bikin audisinya kan di 6-10 mall. Nah itu dari situ baru dikumpulkan lagi kandidat-kandidatnya, dipilih 100 besar. 100 besar. Nah di situ yang kemarin itu kita 100 besar terus turun lagi ke? 100 besar kemudian dipilih lagi jadi 30 besar dan baru dipilih. Siapa yang jadi model cover tahun itu. Nah kalau range umurnya sendiri kalau misalkan mau jadi cover majalahnya SBH? Satu sampai enam tahun. Satu sampai enam tahun? Satu sampai enam tahun? Oh oke. Terus kalau warga negara wajib Indonesia atau? Diwajibkan di Indonesia. Oke. Nah terus apa ya, kalau majalahnya sendiri nih kalau misalnya teman-teman mau nyari majalah SBH bisa dapetinnya? Majalahnya kita ada dua versi. Jadi yang satu versi free magazine itu bisa dapet di tika-tika point seperti di toko bayi, di rumah sakit. Dan pokoknya banyak tempat ibu-ibu berkumpul gitu. Tempat ibu-ibu berkumpul. Dan satu lagi itu ada yang versi untuk bisa beli di toko-toko buku. Karena kebanyakan yang ada versi free-nya itu datang di satu tempat tika point langsung habis. Jadi kita taruh di toko buku supaya kalau nggak kebagian bisa beli di sana. Menarik ya. Terus sekarang, biasanya terbitnya berapa? Sebulan sekali atau? Dua bulan sekali. Dua bulan sekali ya. Jadi satu tahun enam edisi. Enam edisi. Oke. Menarik banget. Jadi buat teman-teman yang mau tau apa itu majalah sang buah hati dan mau dapetin di mana tempatnya, nah tadi udah dapetin informasinya. Jadi hari ini kita melakukan pengotretan untuk cover majalah sang buah hati. Dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Baru ini pindah tanggit. Bunggungnya pindah tanggit. Jadi hari ini saya juga dibantu sama dua teman saya, yaitu David dan William, karena tadi tiba-tiba di sesi pemokatan itu saya ada satu pekerjaan ibu-ibu, jadi saya harus pergi ke sekolah anak saya dulu sebentar, jadi mau gak mau harus diganti dengan fotografer yang kedua. Nah, kemudian tadi kita ada setting juga lampu, saya hari ini pakai tiga lampu, pakai lampu Siros dari BornColor, kemudian untuk kamera sendiri saya pakai kamera Nikon D850 dan juga pakai lensa 24-70. Nah, untuk settingan biasa sih ya, kurang lebih hampir sama setiap settingan video, saya pakai F-nya F10, pakai shutter speed-nya 1x125, ISO-nya ISO 200. Dan juga yang paling penting saya tethering ke Capture One Pro, karena hari ini karena dari majalah SBH-nya juga datang, dan juga modelnya juga bisa melihat langsung, jadi tethering ke kamera, tethering ke komputer itu benar-benar membantu banget. Kita liat sini. Jadi, Keiko nih terjun menitik karir ya, jadi masuk ke profesional sebagai talent dan sebagainya, sejak umur berapa? Umur satu tahun, mulai casting-nya, tapi baru dapet job-nya, yang baru jebolnya, pecah tulornya itu umur tiga tahun. Tiga tahun, luar biasa ya, umur tiga tahun loh. Aku tiga tahun lagi ngapain ya, maminya sih hebat banget, maksudnya ini banget, berarti ya maksudnya benar-benar memfasilitasi anaknya ya, maksudnya kayak mencari lomba-lombanya, kemudian diikutin. Support aja sih, support. Luar biasa, aku pertama kali ikut penjurian yang cover majalah SBH ini, kemarin lumayan emis sih, karena kalau saya pribadi kan memang nggak terlalu ini sama panggung. Taunya di belakang panggung biasanya, jadi begitu ngeliat banyak parents yang apa ya, mensupport anak-anaknya untuk tampil, itu buat saya sih luar biasa. Karena saya pribadi, saya nggak punya experience seperti itu gitu, karena mostly saya lebih banyak kerja yang di belakang panggung, yang jarang nonton di depan. Nah, itu luar biasa banget sih, maksudnya mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang punya anak-anak yang masih kecil gitu, yang bisa di support. Apa minatnya dari Maret kecil gitu. Oke, oh iya mau nanya lagi. Keiko tuh sekarang umurnya berarti udah 4 tahun, nanti bulan Maret 5 tahun. Bulan Maret 5 tahun, berarti masih pecah ya? Iya. Masih TK loh, luar biasa. Oke, makasih banget hari ini. Kekonya luar biasa, bener-bener ini banget, talented banget. Jadi postnya tadi, terus terang kalau buat saya sebagai fotografer lumayan mudah. Lumayan mudah buat mengambilnya, karena nggak perlu di direct dan dirayu macem-macem. Dia udah bisa posing sendiri dan udah bisa menunjukkan bakatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah kita kan udah berapa kali, kita yang hari ini lebih susah atau lebih gampang? Lebih gampang, karena anaknya udah pintar berpose ya, tadi lupa modelnya ini adalah juara ya? Iya, juara dari cover majalah SBH, jadi majalah SBH ini selalu mengadakan lomba-lomba untuk cover majalahnya Dan tahun kemarin itu di akhir tahun 2018 saya juga ikut ngejuriin untuk pemilihan cover majalah SBH Nah kemudian Keiko ini adalah pemenang dari cover majalah ini Dan salah satu dari paket hadiahnya dia itu selain jalan-jalan ke Singapura Kemudian juga dapat menjadi cover iklan dan juga dia dapat satu itu di foto sama saya Jadi itu salah satu, sudah input dalam packagenya dia Nah kemudian apa ya tadi? Iya, karena anaknya udah pintar berpose, bergaya Karena kalau kita foto anak-anak juga banyak dramanya ya tak? Iya Jadi biasa dramanya lumayan ada yang ekstrim, ada yang lumayan lah Jadi yang kali ini benar-benar nggak ada nangis ya Ada nangis sih tadi pas mau pulang aja, nggak mau pulang Dia nggak mau pulang, jadi masih pengen main di sini Tapi sepanjang sesi pemotretannya dia benar-benar inisiatif sendiri ya pose-posenya Terus dia udah tau gimana cara berpose gitu Bahkan karena beberapa menurut saya terlalu ekstrim gitu posenya Karena dia memang terus terang, terus terang dia sendiri karena suka berekspresi gitu Kadang-kadang kita memang membutuhkan pose yang lebih natural gitu Jadi kita nggak perlu yang terlalu heboh-heboh amat Tapi dia memberikan itu lebih gitu Jadi posenya bukan cuma pose natural, tapi dia juga beli pose-pose yang lebih action-action gitu Nah at the end juga kita sebenernya jadi ajang bermain juga sih sama dia Jadi instanya kita juga menghibur dia Kalau sesi pemotretan kan juga kita nggak bisa terlalu serius banget Jadi kalau kita udah dapet, oh ya kira-kira udah beberapa friends ya Udah dapet yang buat nanti kontennya ini Kemudian akhirnya karena dia pose-nya banyak macam-macam Akhirnya kita jadi main-main juga Suruh dia loncat, suruh dia kibat-kibat Itu untuk besehatkan suasana juga sih Supaya lebih bisa, apa ya, bagus juga Iya ya Kadang-kadang kalau misalnya dia kurang ke kiri, set! Langsung ekstrimnya, jauh banget gitu ya Jadi memang kalau anak-anak tuh agak bedanya gitu Kalau kita kan dibilang nengok ke kiri, kita nengoknya pelan-pelan Langsung buang muka di kibat gitu Jadi ya karena kita lihat seperti itu Jadi sekalian ngajak dia main sih Jadi fotografer anak itu biasanya setengah jiwa badut kali Jadi setengah menghibur gitu, menghibur dia Jadi sekalian ngajak dia main, ngajak dia bercanda Kadang-kadang ngajak dia nari, ngajak dia eksperimen-eksperimen pake apa gitu Jadi memang nggak bisa terlalu kaku gitu Kalau untuk anak-anak gini Jadi yang paling pasti harus sabar Iya, pasti Yang pasti harus sabar Karena nggak Nanti moodnya juga bisa ikut ke bawah ya Kalau kita dikejar-kejar waktu atau Pokoknya harus sabar sih Iya Yang penting energi kita, energinya positif Energinya sabar, dia juga energinya sabar Dan yang paling penting juga orang tuanya sih Jadi kalau kita foto anak-anak itu Kalau orang tuanya agak galak ya Jadi kalau selama sesi molek Emang kadang-kadang kan harus di Ada tipu-tipu dikit gitu Misalnya, oh ya nanti buruan nih Nanti mau abisin dikelar dibeliin apa gitu Tapi kadang-kadang juga ada ibu yang nggak sabar gitu Yang kayak diancem gitu ya Kalau nggak ketawa, nggak dibawa pulang gitu Ditinggalin di sini Nah itu kadang-kadang malah membuat anaknya ini moodnya semakin hancur Jadi tips buat temen-temen yang mungkin mau jadi fotografer anak Atau mungkin ada temen yang punya anak yang mau jadi model gitu Nah jangan memberikan mereka energi yang negatif Coba di-trigger dengan permainan-permainan yang menarik Bye 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 Nah sesi hari ini sudah selesai Saya juga tadi sudah sempat discuss dengan ibunya dari Keiko Dan juga Pak Pisa dari Majarasan Buah Hati Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi buat temen-temen yang membutuhkan Thank you for watching Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax